Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto, memimpin apel siaga bencana Jawa Barat di depan Gedung Sate Bandung, Kamis Pagi. Dalam apel tersebut, Kapolda meregaskan TNI, Polri, serta instansi terkait harus bersinergi untuk siap menangguh lagi bencana. Apel siaga bencana Jawa Barat yang diikuti TNI, Polri, Basarnas, BPWD, Provinsi Jawa Barat, serta instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana, digelar di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate Kota Bandung, Kamis Pagi. Untuk memastikan kesiapan dalam penanggulangan bencana, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto, memeriksa para personil dan perlengkapan alat penanggulangan bencana. Sebagai pimpinan apel, Kapolda Jawa Barat mengajak TNI, Polri, BPBD, Basarnas, serta instansi terkait penanggulangan bencana di Jawa Barat agar bekerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota untuk bersinergi dalam menghadapi bencana. Saat ini Jawa Barat berstatus waspada bencana yang meliputi dari wilayah selatan, tengah, dan utara. Kini sejumlah bencana sudah melanda Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, dan Cianjur Selatan. Tapi kalau dari kontur tanah kan utara lebih rendah, tapi sejumlah bencana yang sudah langganakan di Kabupaten Bandung melendah. Jadi harus pemerintah citaru. Agung menambahkan persiapan ini untuk memastikan Jawa Barat telah siap jika terjadi bencana dan kekuatan personil pun dipastikan siap.